Apa nama channelnya Pak? Gundul Ucul Pak Gundul Ucul Gundul Ucul Pak Gundul Ucul Gundul Ucul Oke Siap, terima kasih Pak Mantap Jangan lupa subscribe ya Siap Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukanya mulai jam berapa Pak? Bukanya mulai jam berapa? Bukanya dari jam 9 sampai jam 12 malam Ditunggu kedatangannya Bagi yang belum silahkan datang Ke Bali Kalau belum kena cipeng pengidrat bukan ke Bali Namanya, mantap Ada cabang Pak? Ada Pak Cabangnya di Jalan Naik Gundul 1 Di Rumang 1 sama Dewi 3 Jadi di Bali ada 3 Mantap Sukses terus Pak Ya, terima kasih Sukses juga Pak Terima kasih Makin banyak komen Makin banyak jempol Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ucul Ucul kemana kita kali ini Silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ucul Jadi di video kali ini teman-teman kita ucul kulineran lagi di Bali teman-teman Nah, tepatnya di Nasi Tempong Indra Ini berlokasi di Jalan Dewi Sri nomor 99X Nah, ini di sekitaran Kuta ya teman-teman ya Nah, di Jalan Dewi Sri nomor 99X ini Di sebelah timur jalan ini ada Nasi Tempong Indra Nah, gimana keseruan di dalamnya dan apa aja menunya ya Silahkan simak terus video ini sampai habis ya teman-teman ya Pokoknya ini muantap ini teman-teman Terima kasih sudah menonton! 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 Oke, pertama kita coba... sayur asamnya dulu! Bismillahirmanirrohim! Wah! Kita rasa sayur asamnya ini benar-benar... mantap sekali teman-teman ya! Jadi isinya itu ada kayak labusium gitu ya Terus ada sayurnya juga Waduh seger sekali teman-teman Jadi sedap-sedap gurih Asam-asam gitu ya Namanya juga sayur asam ya Nah di dalamnya ada beberapa macam isian sayur ini teman-teman Mantap sekali Lanjut kita hajar lalapanya ini teman-teman Nah ini lalapan nasi tempong Ayamnya lembut sekali ya teman-teman ya Disobek gampang sobek ya Nah terus ini wah sayurnya ini Besar-besar gini potongannya ya Wah ini kayaknya sayur bayam ini Kita cocok ke sambal kayak gini teman-teman Nah kita cocok-cocok kayak gini Langsung dicampur di atas nasi kayak gini Tambahin suiran ayam ya Wah mantap sekali Bismillahirrahmanirrahim Wah jadi sambalnya benar-benar pedes banget ini teman-teman Bumbu ayamnya juga nendang pol ya Bumbu ayamnya gak kaleng-kaleng ini teman-teman Terus ada ikan asin yang kayak gini Wah ini Wah ikan asinnya juga renyah sekali ini Gampang dipecah ya Kita tambahin sayurnya ini teman-teman Nah sayurnya dicocolin ke capek kayak gini ya Dicocolin ke sambalnya kayak gini Dicampur-campur nasi pakai ikan asin Wah mantap sekali Waduh benar-benar cita rasa ikan asinnya itu Bercampur di dalam mulut Mantap sekali teman-teman Sayurnya ini enak banget ya Ini masaknya gak terlalu lembek Tapi juga mateng ya Seger sekali ya Benar-benar enak ini buat cocolan cabai Wah tempenya irisannya besar ya teman-teman ya Gorengnya juga kering kayak gini Waduh mantap sekali ini Coba ini kita cocolin ke sambalnya juga ini Wah 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 Kita campur-campur pakai nasi kayak gini teman-teman Hajar Wah 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 Benar-benar bumbu tempenya juga mantap sekali Ini sayurnya ini banyak sekali ya teman-teman ya Wah cocok ini buat ngimbangin sambalnya yang pedas ini Seger sekali Terongnya juga gede ini teman-teman Kita sobek-sobek ini terongnya ya Wah kita sobek-sobek Nah ini terongnya Kita cocolin sambal kayak gini teman-teman Wah 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 Terongnya itu lembut dan crunchy ya teman-teman ya Coba kita campur pakai nasi teman-teman Wah 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 bener-bener nasinya juga lembut ya teman-teman ya wah sayurnya ini juga seger ini kita cobain batangnya wah crunchy ya teman-teman ya crunchy dan segar ini bayamnya ini nggak tahu ini bayam kenapa ini kok besar kayak gini ya wah dicampur nasi mantap sekali teman-teman kita campur lagi ikan asinnya wah 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 ini ikan asinnya kita cocolin sambal kayak gini wah sampai meler saya ya kepedesan ini teman-teman kita campurin nasi kayak gini teman-teman ikan asin yang sudah pakai capek waduh campur sayur kayak gitu wah asli seger dan mantap ya jadi ayamnya ini gorengnya kering tapi juga juicy ya teman-teman ya kok bisa goreng kayak gini ya hebat ini yang goreng ini kita cocolin cabai kayak gini teman-teman wah wah dicampur nasi lagi campur nasi mantap sekali teman-teman terongnya ini juga enak ini seweker ini buat cocolan cabai kayak gini ya bener-bener mantap sekali teman-teman wah temunya juga seger ini potongannya juga besar-besar gini ya temunya ya wah seger sekali teman-teman mantap wah temunya ini bener-bener enak ini buat ngimbangin pedesnya sambalnya ini ya mantap sekali wah sampai melera korek waduh pedesannya ini bumbu ayamnya ini bener-bener sama resep sampai ke tulang ini temen-temen ya lu sampai tulangnya dikropoti ini masih rasa bumbu enak ya mantap sekali ya kita gas sayurnya ini temen-temen wah lumayan buat tombol pedes ya tahunya juga besar kayak gini ya temen-temen ya ini tahunya mantap sekali kita sobek tahunya temen-temen wah cocol pakai sambal kayak gini wah ini walaupun sambalnya enggak begitu banyak tapi ini pedes sekali ini temen-temen mantap ini bener-bener ngelaui ya aduh pedesnya pol ya wah ini kita cocolin sambal kayak gini tahunya temen-temen nah dicocolin kayak gini wawis dikorek-korek kayak gini ya wah dikorek-korek kayak gini wisi ini sih mampu sambal ini masih enggak ada sambalnya wisan ya korek-korek kayak gitu tapi sih pedes ini ya aduh duduk nah ini ayamnya ini juga lumayan ini buat ngorek sambalnya ya wah 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 bener-bener ayamnya itu lembut dan juicy ini temen-temen ya nah ini ayamnya kita sobek-sobek terus kita korek-korek ke sambalnya ya mantap sekali nah ini ayamnya penghabisan ini guys ya wah 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 sip nah terus minumnya pakai jeruk hangat kayak gini waduh sewak keran ya nih wis 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 mantap ini jeruknya juga enggak kaleng-kaleng ini temen-temen bener-bener ini jeruknya bener-bener rasa jeruk mantap mantap sekali alhamdulillah oke temen-temen itu tadi ucul kulineran kita di balik kali ini semoga video ini bermanfaat ya temen-temen ya kalau temen-temen suka dengan video ini silahkan share sebanyak-banyaknya sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh